selamat menikmati Nabi Nuh merupakan keturunan kesembilan dari Nabi Adam alaihi salam pada masa itu setiap manusia memiliki usia yang panjang Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul pada usia 480 tahun sepanjang usianya tersebut Nabi Nuh terus berdakwah dan mengajak kaumnya tanpa kena lelah meskipun Nabi Nuh telah berdakwah dalam jangka waktu yang lama namun hanya dari kalangan orang-orang miskin yang mau mendengarkan beliau hal ini mengakibatkan kaum Nabi Nuh yang merupakan orang terpandang dan kaya raya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh karena mereka tidak sudi berdekatan dengan orang-orang rendahan mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih tinggi daripada Nabi Nuh dan para pengikutnya bagi kaum yang durhaka itu Nabi Nuh merupakan manusia biasa yang tidak mempunyai kelebihan apapun alasan itulah yang mereka gunakan untuk tidak menaati ajaran yang dibawa Nabi Nuh para pemimpin kaum yang kafir itu kemudian berkata bahwa mereka akan mengikuti ajaran Nabi Nuh jika pengikutnya yang terdiri dari orang-orang miskin itu diusir terlebih dahulu tentu saja Nabi Nuh menolak permintaan mereka penolakan itu membuat para pemimpin kaum yang kafir merasa kesal kemudian mereka menantang Nabi Nuh jika memang keduhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar maka mereka meminta Nabi Nuh untuk segera mendatangkan azab yang besar tersebut begitulah sikap kaum Nabi Nuh yang sombong dan angkuh mereka menentang Nabi Nuh dan mereka juga menentang murkah Allah mereka kemudian bergegas meninggalkan Nabi Nuh sebagian dari mereka bahkan berteriak dan mengejek Nabi Nuh sebagai orang gila yang tidak tahu diri dengan demikian kaum Nabi Nuh yang durhaka itu tetap melakukan penyembahan terhadap berhala dan tidak memperdulikan ajakan Nabi Nuh untuk bertaubat mereka menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan karena sesuai dengan ajaran leluhur mereka sejak dahulu Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh agar membangun bahtera kapal yang besar di puncak bukit meskipun dikerjakan bersama dengan para pengikutnya ternyata pembuatan kapal tersebut memakan waktu yang lama Nabi Nuh harus diuji kesabarannya menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaannya itu sebagai pekerjaan orang gila mereka mengejek Nabi Nuh sebagai orang bodoh karena tidak membuat kapal di laut melainkan membuatnya di atas bukit salah satu dari mereka lalu berkata lihatlah apa yang dilakukan Nuh dia dan para pengikut bodohnya membuat kapal di atas bukit Nabi Nuh dan para pengikutnya tetap tegar dan terus bekerja menyelesaikan bahtera kapalnya tidak hanya orang-orang sekitarnya bahkan anggota keluarga Nabi Nuh sendiri ikut meremehkan ajakannya untuk membantu membuat kapal istri Nabi Nuh dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Kanaan terpengaruh keadaan dan menjadi durhaka kepada Allah dan Nabi Nuh dengan bimbingan Allah, Nabi Nuh dan para pengikutnya telah menyelesaikan pembuatan bahtera kapal tersebut Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap karena bumi telah diperintahkan untuk memancarkan air dari dalam perutnya dan langit mulai hujan lebat Nabi Nuh kemudian mengisi bahtera kapalnya dengan para binatang dan burung-burung terlebih dahulu berbagai macam jenis hewan mendatangi bahtera kapal Nabi Nuh secara berpasangan jantan dan betina tiada seekor jenis hewan pun yang terlewat karena Nabi Nuh menunggu para hewan masuk dengan sabar bahtera yang besar itu ternyata dapat menampung segala jenis hewan yang telah masuk ke dalamnya dalam sekejap banjir bandang melanda seluruh bumi yang mengakibatkan seluruh daratan mulai menghilang Nabi Nuh yang berada di atas kapal terus berdoa kepada Allah untuk diberi keselamatan tak lama kemudian beliau melihat putranya Kanaan yang berenang menyelamatkan diri Nabi Nuh merasa tidak tega dan berusaha menyelamatkan putranya itu namun Kanaan ternyata masih keras kepala ia malah berenang menuju daratan yang tersisa karena berpikir mungkin ia akan lebih aman disana namun Allah berkehendak lain ombak besar datang ke arah Kanaan ia pun akhirnya tenggelam tergulung ombak Tak lama setelah seluruh kaum Nabi Nuh yang durhaka tenggelam banjir berangsur-surut Nabi Nuh bersama para pengikutnya dan hewan-hewan yang berada di dalam kapal mulai keluar perlahan-lahan dan mulai membangun tempat tinggal mereka yang baru Demikianlah kisah Nabi Nuh alaih salam dalam membuat bahtera kapal raksasa Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alam nashrah laka fudruk Wa wadu'na anka wizruk Alladhi ankudu zhruk Wa rufa'na laka zikruk Fa innama al'usri yusro Inna ma'al'usri yusro Fa izha farugtafansub Wa ila rabbika fargob anak seleh-seleha pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan tema kendaraan dengarkan dan tirukan ya pesawat plane to irotun kapal laut sip kereta api train keperun